Intro Selamat datang kembali di Aliku Channel Sebelum lanjut nonton video ini Jika Anda suka dengan Aliku Channel Silahkan Anda support kami Dengan cara subscribe Dan klik kental loncengnya Semoga informasi yang kami sajikan Bisa bermanfaat untuk kita semua Selamat menonton 51 tahun sudah Indonesia Kehilangan tokoh proklamasi Soekarno Beliau adalah salah satu tokoh Paling dihormati di dunia Tokoh perjuangan yang memainkan Peranan penting dalam Memperdekakan bangsa Indonesia Dari penjajahan Belanda Insinyur Soekarno Lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 Dan meninggal dunia Di Jakarta 21 Juni 1970 Pada usia ke-69 tahun Dan dimakamkan di belitar Jawa Timur Dan dimakamkan di belitar Jawa Timur Beliau presiden Indonesia pertama Yang menjabat pada periode 1945-1966 Beliau juga dikenal sebagai sosok proklamator kemerdekaan Indonesia Bersama dengan Muhammad Hatta Yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 Semasa hidupnya Presiden RI pertama ini Mampu membius masyarakat Belalui pidatonya yang fenomenal Suara lantangnya Mampu membuat siapapun Berhenti dari aktivitas Yang dilakukannya Dan fokus mendengarkan Apa yang disampaikannya Bukan hanya itu saja Cukup banyak Kata sakti Atau kata mutiara beliau Yang ternyata Terbukti Kebenarannya Hingga detik ini Lantas Seperti apakah Sejatinya Kata mutiara Ingenyor Soekarno tersebut Mari Kita simak selengkapnya Hanya Di Aliko Channel Berikut 16 Kata mutiara Presiden Soekarno Yang fenomenal tersebut Di antaranya 1 Bangsa yang besar Adalah bangsa Yang menghormati Jasa pahlawannya Bidato Hari Pahlawan 10 November 1961 Dua Tidak seorangpun Yang menghitung-hitung Berapa Untung Yang ku dapat nanti Dari republik ini Jikalau Aku berjuang Dan berkorban Untuk Mempertahankannya Bidato HUT Proklamasi 1956 Ketiga Jadikan Teritaku ini Sebagai Kesaksian Bahwa Kekuasaan Seorang presiden Sekalipun Ada Batasnya Karena Kekuasaan Yang langgeng Hanyalah Kekuasaan Rakyat Dan Di atas Sekalanya Adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa Bidato Hari Pahlawan 10 November 1961 Keempat Apabila Di dalam diri Seseorang Masih ada Rasa malu Dan takut Untuk berbuat Sesuatu Kebaikan Maka Jaminan Bagi orang Tersebut Adalah Tidak Akan Bertemunya Ia Dengan Kemajuan Selangkah Pun Kelima Berikan Aku Seribu Orang Tua Nyiscaya Akan Kucabut Semeru Dari Akarnya Berikan Aku Sepuluh Pemuda Nyiscaya Akan Kukuncangkan Dunia Keenam Perjuanganku Lebih Mudah Karena Mengusir Penjajah Tapi Perjuanganmu Akan Lebih Sulit Karena Melawan Bangsamu Sendiri Ketujuh Bangsa Yang Tidak Percaya Pada Kekuatan Dirinya Sebagai Suatu Bangsa Tidak Akan Berdiri Sebagai Suatu Bangsa Yang Merdeka Pidato HUT Proklamasi 1963 Delapan Bangunlah Suatu Dunia Dimana Semua Bangsa Hidup Damai Dan Persaudaraan Sembilan Sembilan Belum Hidup Dalam Sinar Bulan Purnama Kita Masih Hidup Di Masa Pancaroba Tetaplah Bersemangat Elang Raja Wali Pidato HUT Proklamasi 1949 10 Janganlah Mengira Kita Semua Sudah Cukup Berjasa Dengan Sekitiga Warna Selama Masih Ada Ratap Tangis Di Gubuk Gubuk Pekerjaan Kita Selesai Berjuanglah Terus Dengan Mengucurkan Sebanyak Banyak Keringat Pidato HUT Proklamasi 1950 11 Firman Tuhan Inilah Kitaku Firman Tuhan Inilah Harus Menjadi Kitamu Tuhan Tidak Mengubah Nasibnya Suatu Bangsa Sebelum Bangsa Itu Merubah Nasibnya Pidato HUT Proklamasi 1964 12 Anganlah Melihat Kemasa Depan Dengan Mata Buta Masa Yang Lampau Adalah Berguna Sekali Untuk Menjadi Kaca Benggala Daripada Masa Yang Akan Datang Pidato HUT Proklamasi 1966 13 Apakah Kelemahan Kita Kelemahan Kita Ialah Kita Kurang Percaya Diri Kita Sebagai Bangsa Sehingga Kita Menjadi Bangsa Penjiplak Luar Negeri Kurang Kurang Mempercayai Satu Sama Lain Padahal Kita Ini Asalnya Adalah Rakyat Gotong Royong Pidato HUT Proklamasi 1966 14 Aku Lebih Suka Lukisan Samudera Yang Berkelombangnya Memukul Menggebu Daripada Lukisan Sawah Yang Adem Ayem Tenderem Kadio Siniram Wahyu Sobindulawase Pidato HUT Proklamasi 1964 15 Laki-laki Dan Perempuan Adalah Sebagai Dua Sayap Seekor Burung Jika Dua Sayap Sama Kuatnya Maka Terbanglah Burung Itu Sampai Kepuncak Yang Setinggi Tingginya Jika Patah Satu Daripada Dua Sayap Itu Maka Tak Dapatlah Terbang Burung Itu Sama Sekali Sarinah Halaman 17 Sampai 18 Yang Terakhir Berikan Aku Seribu Anak Muda Maka Aku Akan Memindahkan Gunung Tapi Berikan Aku Sepuluh Pemuda Yang Cinta Akan Tanah Air Maka Aku Akan Mengguncang Dunia Itulah Tadi Sederet Kata-kata Bijak Presiden Soekarno Yang Melegenda Semoga Apa Yang Telah Disampaikan Dapat Menjadikan Motivasi Dan Mengubarkan Semangat Kita Semua Bagaimana Tanggapan Anda Semua Apakah Dari Sekian Ucapan Mutiara Pungkarno Tadi Yang Memang Terbukti Kebenarannya Hingga Detik Ini Tulis Tanggapan Anda Di kolom Komentar Jangan Lupa Like Subscribe Bagikan Informasi Ini Semoga Bermanfaat Dan Nantikan Video Terbaru Selanjutnya Hanya Di Aligul Channel Terima Kasih